Minum air dingin atau air es pada saat buka puasa itu rasanya seger dan nikmat banget. Ada rasa macess di dalam tenggorokan. Cuma masalahnya, konon katanya kalau kita minum air dingin, itu bisa membuat lemah badan kita menggumpal dan bisa membuat berat badan kita semakin bertambah. Tapi ngomong-ngomong, itu beneran atau hanya mitos sih? Nah, saya akan membahasnya dalam video kali ini. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai. Halo, sahabat diet dan para penjuang langsing dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Nika Mahrendra dari dietmentoring.com. Untuk Anda yang baru saja sampai di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan langsung saja lakukan subscribe agar Anda selalu mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melakukan diet yang sehat, bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami, dan bagaimana cara melangsingkan tubuh. Dan tips-tips ini berdasarkan pengalaman pribadi dan sudah dicoba oleh 932 lebih para peserta diet mentoring di mana mereka berhasil turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Jadi, kalau Anda mempraktekan semua tips yang saya ajarkan di channel ini, Anda juga berpotensi untuk berhasil menurunkan berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Dan khusus di video kali ini, kita akan membahas tentang benar nggak kalau minum air dingin atau air es itu bisa membuat lemah badan kita menggumpal dan bisa membuat kita semakin bertambah berat badannya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan suhu tubuh. Sahabat-sahabat sekalian dan bapak ibu sekalian yang menonton video ini, pernah nggak Anda minum air dingin itu kemudian Anda merasakan perut atau lambung Anda terasa dingin? Atau Anda kemudian buang air kecil atau pipis dan pipisnya terasa dingin? Jawabannya adalah tidak. Dan Anda juga kalau minum air panas, pernah nggak merasakan lambung Anda menjadi panas dan kemudian pipis Anda menjadi panas? Jawabannya juga tidak. Karena apa? Karena apa yang kita minum, baik dingin ataupun panas, ketika masuk ke dalam lambung itu semua sudah dinetralisir. Mungkin Anda akan merasakan dingin di tenggorokan atau panas di tenggorokan waktu minum air dingin ataupun air panas. Tapi begitu sudah masuk di dalam lambung, semua sudah dinormalkan. Itu artinya, dengan pendekatan yang pertama ini, bahwa minum air dingin bisa membuat lemah badan menjadi menggumpal, itu tentu tidak relevan. Karena apa? Air dingin ini pada saat masuk di lambung, dia sudah tidak dingin. Dia sudah netral, seperti minum air pada umumnya. Atau minum air biasa, bahkan atau minum air panas. Tidak ada bedanya air dingin, air panas, ataupun air biasa ketika dia sudah masuk ke dalam lambung. Pendekatan kedua adalah pendekatan lemak. Mungkin kita membayangkan tubuh kita itu seperti gelas kosong, yang kemudian di dalam gelas itu ada minyaknya, dan kemudian kita tambahkan es batu atau air dingin, lalu diaduk-aduk. Karena terkena es batu atau terkena air dingin dan kemudian diaduk, maka lemah tersebut akan menggumpal. Dan gumpalan-gumpalan lemah inilah yang akan tertimbul di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita semakin bertambah beratnya. Padahal tidak seperti itu. Pertama, selain air dingin itu pada saat masuk di lambung, dia sudah tidak dingin lagi, alias dia sudah netral. Kedua, lemah kita itu tidak ada di lambung, tidak mengambang-ngambang di lambung dalam bentuk minyak seperti itu. Lemah kita itu sudah disimpan di dalam sel-sel lemah, atau disebut adipose tisu. Tempatnya ada di perut, ada di bokong, di pipi, dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi lemah yang menggumpal, atau disebut triglycerid. Jadi air dingin yang kita minum dengan lemah itu tidak di satu tempat. Mereka berbeda tempat. Yang satu di lambung, yang satu ada di sel lemah. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kalori. Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda minum air dingin, itu satu galon begitu ya, itu tetap nol kalori. Karena di dalamnya tidak ada lemah, tidak ada protein, dan juga tidak ada karbohidrat. Jadi sebanyak apapun Anda minum air dingin, air mineral, itu tidak akan memproduksi lemah badan. Itu tidak akan meningkatkan lemah badan Anda. Jadi Anda tidak akan bertambah gendut. Bahwa kalau ditimbang berat badan Anda bertambah, iya, karena Anda minum satu galon itu 12 liter, sudah pasti berat badan Anda akan nambah paling kaya 10 kilo. Tapi bukan berarti Anda semakin gendut. Yang ada Anda adalah kembung, bukan gendut. Tapi kalau air dingin yang Anda minum itu adalah sprit, fanta, coca-cola, sirup marjan, sirup ABC, kuah cola, atau air es campur, jelas itu dia tinggi kalori, dia tinggi gula, dan dia tinggi karbohidrat. Itu akan meningkatkan gula darah Anda. Itu akan meningkatkan kadar gula di dalam darah Anda. Dan untuk menestabilkannya kembali, kelebihan gula tersebut akan diubah menjadi lemah. Dan lemah itulah yang membuat lemah badan Anda bertambah, dan berat badan Anda semakin hari semakin meningkat. Jadi poinnya adalah kandungan kalorinya, bukan dingin atau panasnya. Fanta, atau coca-cola, atau sprit, atau sirup marjan, sirup ABC, es campur, cola, dan lain sebagainya, itu kalau Anda konsumsi baik dalam bentuk dingin, hangat, ataupun panas, sama saja, sama-sama kalorinya tinggi, dan sama-sama kaya akan gula dan karbohidrat. Jadi, karbohidratnya yang membuat Anda semakin mengendut, gulanya yang membuat Anda semakin mengendut, bukan dinginnya atau panasnya. Jadi air putih, itu mau dingin, mau panas, mau hangat, itu sama saja 0 kalori. Sementara, minuman-minuman berkarbohidrat, bergula, itu mau dingin, mau panas, ya tetap sama saja, sama-sama tinggi kalori. Nah, jadi itulah penjelasan saya tentang benar nggak kalau kita minum air dingin, itu bisa membuat berat badan kita semakin bertambah dan semakin mengendut. Jawabannya, benar, kalau yang Anda konsumsi adalah minuman yang kalorinya tinggi, gulanya tinggi, karbohidratnya tinggi, dalam bentuk dingin. Tapi menjadi tidak benar kalau yang Anda minum adalah air mineral. Mau dingin, mau panas, mau hangat, tetap air mineral, 0 kalori, tidak akan meningkatkan berat badan Anda, tidak akan meningkatkan kadar lemah di dalam tubuh Anda. Itulah penjelasan saya, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kalau ada bagian yang tidak jelas, Anda boleh tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.